Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Terkait berita yang lagi menjadi perbincangan publik Yaitu terkait kasus novel Baswedan Yang rencana teman-teman hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Akan memfonis pelaku penyiram air keras terhadap novel Baswedan Jadi hari ini pada hari Kamis sekitar jam 10-an teman-teman Majelis Hakim akan memberikan fonis keputusan Dari tuntutan jaksa yang kemarin menuntut 1 tahun penjara Berhadap 2 orang ini 2 orang penyiram air keras terhadap novel Baswedan Tuntutan jaksa kemarin itu juga menimbulkan reaksi dari masyarakat Bahwa masyarakat ini pesimis Kenapa orang yang menyiram terhadap novel Baswedan Penyidik KPK ini tuntutannya begitu ringan Yaitu 1 tahun penjara ringan sekali Padahal kasus yang serupa teman-teman itu juga pernah terjadi Seseorang yang menyiram air keras terhadap orang lain itu Hukumannya ada 10 tahun, 12 tahun, bahkan 20 tahun Itu yang terjadi Tetapi kalau kita melihat terhadap novel Baswedan ini Hukumannya begitu ringan sekali Cuma 1 tahun Dengan alasan bahwa jaksa mengatakan pelakunya ini Sudah mengatakan bersalah Kemudian tidak sengaja Ini yang membuat jaksa ini menuntut Terhadap 2 orang penyiram air keras terhadap novel ini Dengan tuntutan yang ringan Bahkan kemarin Bintang Emon teman-teman Ini mengkritik terhadap tuntutan jaksa yang begitu ringan Dengan cara-cara komikanya yang lucu Kenapa orang yang melakukan itu Penyiraman terhadap novel Baswedan itu tidak sengaja Padahal kejadian itu setelah sulat subuh Kalau tidak sengaja Bagaimana mungkin dia persiapkan sebelum subuh Untuk datang ke masjid Mengintai novel Baswedan Lalu menyiram air keras Kepada novel Baswedan Yang mengenai wajahnya Itu yang dilakukan Bintang Emon Mengkritik Apa yang dilakukan oleh jaksa Yaitu menuntut dengan 1 tahun penjara Bahkan Bintang Emon ini teman-teman Setelah mengkritik Diserang oleh netizen Bahkan Bintang Emon ini dikatakan pengguna narkoba Jadi ini kritikan yang dilakukan oleh Bintang Emon Tapi Bintang Emon diserang oleh Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Nah teman-teman saya tidak akan membahas Terkait hasil keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Yang akan memfonis Dua orang terdakwa ini Tetapi menurut novel Baswedan Dia merasa pesimis dengan Keputusan yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan negeri Jakarta Karena novel menganggap bahwa ini adalah sandiwara Ini sesuatu yang tidak pasti Sesuatu yang jauh dari harapan Dan bahkan novel ini mengatakan bahwa Dia meragukan Dua orang polisi yang menyerang novel itu Bukanlah orang yang sebenarnya Dia meragukan orang ini bukan pelaku Bahkan novel mengatakan Minta untuk dibebaskan saja Karena tidak ada keyakinan novel Bahwa dua orang ini adalah pelakunya Itu teman-teman beberapa pernyataan yang dilakukan oleh novel Nah teman-teman ini ada berita yang juga cukup menarik dari kumparan Novel jelang fonis dua penyerangnya Banyak kejanggelan Apa yang mau diharap? Jadi ini pesimis dari Pak novel Baswedan Kita baca teman-teman Majelis Hakim pengadilan negeri Jakarta Bakal memfonis dua penyerang penyidik senor KPK novel Baswedan Rahmat Kadir dan Roni Bukis Dalam sidang pada Rikamis 16 Juli 2020 hari ini Rencana dikelar pada jam 10 WIB Namun nada pesimistis terhadap novel Hakim sudah disuarakan novel Sebab novel meyakini proses pengukapan kasusnya Hingga jelang sidang putusannya hanya sandiwara Jadi ini lagi-lagi pesimis dari novel Baswedan terhadap sidang Putusan terhadap dua orang penyerang dirinya Banyak yang dikatakan bahwa sidang ini seperti sidang sandiwara Saya juga meyakini itu ujar novel di akun twitternya Sebelumnya Kabiruhumas KPK Febri Diansyah Mengatakan akun twitter milik novel asli hanyalah satu Yakni Et Nasa Gitsa Nasa Gitsa Bahkan novel tidak berharapannya dengan Vonis kedua terdakwa yang merupakan polisi aktif tersebut Ini diungkapkan oleh novel Pesimis terhadap keputusan hari ini Karena novel ini menganggap bahwa Dua orang ini bukanlah pelakunya Ia berkata demikian lantaran banyak kejanggalan dalam sidang Seperti tak diperiksa beberapa saksi kunci Hingga air keras yang disiram disebut air aki Jadi itu teman-teman Banyak kejanggalan dalam sidang Seperti air keras ini dikatakan seperti air aki Air aki dengan air keras itu berbeda teman-teman Jadi kalau air keras ini Kalau disiramkan orang pasti akan rusak Mukanya seperti yang dialami oleh novel Baswidan Dengan banyak kejanggalan dan masalah Lalu apa yang diharap? Kata novel Bahkan sebelum novel merasa kedua terdakwa Bukanlah pelaku sebenarnya Sehingga meminta Kepada majelis hakim Agar lebih baik membebaskan keduanya Jadi ini teman-teman Novel ini tidak yakin bahwa dua orang ini pelakunya Dan novel berharap agar dua orang ini dibebaskan saja Karena memang bukan pelaku Jadi kalau keputusan hakim ini salah Maka dia akan menghukum orang yang tidak bersalah Karena ini Apa yang disampaikan oleh novel bahwa dia pesimis Dia ragu apakah orang ini pelakunya Dia tidak yakin bahwa dua orang ini pelakunya Diketahui dalam persidangan sebelumnya Jaksa penuntut umum meminta Keduanya dihukum selama satu tahun penjara Keduanya dinilai terbukti melanggar dakuan subsidir Pasal 353 ayat 2 KUHP CO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jadi Jaksa ini menuntut keduanya Dengan tuntutan satu tahun penjara Jadi ini teman-teman yang menjadi perbincangan masyarakat Kenapa penyiram air keras Terhadap penyidik KPK Ini pejabat yang memberantas korupsi di Indonesia Dia adalah garda terdepan memberantas korupsi Tetapi ketika dia disiram orang yang tidak dikenal Maka orang yang menyiram itu hanya dituntut satu tahun penjara Jadi menurut saya ini tidak memenuhi rasa keadilan Kenapa? Karena kasus sebelumnya itu sudah ada penyiraman air keras Tetapi untuk novel ini kenapa lakunya hanya satu tahun penjara Terkait tuntutan itu pengacara kedua terdakwa dari divisi hukum polri sepakat Cleannya dituntut satu tahun penjara sebab Keduanya dinilai sudah menyerahkan diri bahkan mengakui perbuatannya Sehingga dianggap layak diapresiasi dengan tuntutan yang rendah Jadi dia mengakui perbuatannya Kemudian dia menyerahkan diri lalu tuntutannya cuma satu tahun penjara Itu teman-teman beberapa pernyataan dari novel Baswedan Terkait dua orang yang menyerang dirinya Yang hanya dituntut satu tahun penjara Dan vonisnya akan dilakukan hari ini Nah teman-teman kalau kita mengikuti proses hukum penyeraman air keras Terhadap novel Baswedan ini memang perlu waktu yang cukup lama Dan kenapa waktunya cukup lama untuk menyelidiki kasus ini Kita juga kurang tahu Tetapi sebenarnya data fakta di persidangan ini Menurut novel ada hal yang janggal Karena beberapa saksi bukti ini Belum banyak terungkap di persidangan Maka novel Baswedan mengatakan ini banyak kejanggalan Dan dia mengatakan Bebaskan saja dua orang yang terdakwa itu Kalau hakim tidak yakin Karena menurut novel mengatakan juga begitu Dia tidak yakin orang ini pelakunya Itu teman-teman Keraguan-keraguan yang membuat novel pesimis terhadap Persidangan hari ini yang akan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Terhadap dua orang penyiram dirinya Apakah benar dua orang itu pelakunya atau bukan? Nah teman-teman di media televisi kemarin juga terdapat Debat yang juga cukup menarik antara ibu-ibu dengan Saud Sitimorang Selaku kuasa hukum dari novel Baswedan Yang mengatakan bahwa kasus novel ini diduga adalah rekayasa Jadi apa yang dialami novel sehingga membuat dia buta itu dianggap sebuah rekayasa Karena itu ibu-ibu itu melaporkan ke polisi atas dugaan kasus rekayasa terhadap novel Baswedan Yang menurut saya teman-teman Harusnya ibu-ibu itu harus klarifikasi dulu ke novel Karena menurut saya teman-teman Bagaimana mungkin novel Baswedan merekayasa sebuah kecelakaan badirinya Yang menyebabkan buta matanya sebelah Itu yang membuat saya aneh terhadap ibu-ibu itu Yang melaporkan novel bahwa kasus ini adalah rekayasa Kemudian ibu itu juga mempertanyakan Butanya novel itu sebelah kanan atau sebelah kiri Karena di media itu ada yang sebelah kanan Ada yang sebelah kiri Ini sebuah pertanyaan yang Saya pikir pertanyaan yang kurang semat menurut saya teman-teman Kalau kita melihat gambar Gambar Pak novel Apakah butanya sebelah kiri atau sebelah kanan Sebenarnya ini bisa dilihat dari wawancara di televisi Wawancara ketika Pak novel memberikan klarifikasi Sebenarnya itu bisa dilihat Sebelah kanan atau sebelah kiri Tetapi teman-teman Kalau kita melihat sebuah program editing Pak novel Baswedan itu bisa dioper teman-teman Bisa dibalik gambarnya Sebelah kanan yang putar kemudian pindah sebelah kiri Ini adalah proses editing Jadi proses dibalik sebuah video Kalau di photoshop ini juga ada gambar Kemudian dibalik maka akan berpindah Jadi ini adalah proses editing Kalau orang-orang di editor ini sudah tahu Bagaimana memutar sebuah gambar Memutar sebuah video Yang kanan menjadi kiri Kiri menjadi kanan itu adalah hal yang biasa Dan saya juga bisa untuk melakukan hal seperti itu teman-teman Jadi bisa dilakukan di photoshop Kalau itu gambar Dan bisa dilakukan misalkan di Camtasia Atau aplikasi yang lain Ini bisa membalik orang Jadi yang awalnya sebelah kiri Kemudian pindah sebelah kanan Bahkan tidak hanya itu teman-teman Yang bawah bisa ke atas Yang atas bisa ke bawah Itu adalah proses editing Jadi sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan Apakah matanya Pak Novel itu buta sebelah kanan atau sebelah kiri Jadi kalau kita paham program editing Saya pikir akan lebih tahu Jadi kalau kita bisa lakukan itu di photoshop Atau di Camtasia Adobe dan lain sebagainya Ini hanya dibolak balik saja Jadi yang buta mata Pak Novel ini Bisa pindah ke kanan Dan bisa pindah ke kiri Karena itu adalah proses editing Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Terkait kasus Pak Novel Baswedan Semoga kita juga berharap Agar pengadilan itu bijak Pengadilan itu lebih teliti Lebih jeli melihat Kasus yang dialami Pak Novel Baswedan Dan saya melihat bahwa Pak Novel ini Membutuhkan rasa keadilan Bagaimana mungkin orang yang menyiram dirinya Kemudian membuat dia buta Ini hanya dihukum satu tahun penjara Ini adalah sesuatu yang janggal Menurut Pak Novel juga Menurut saya juga begitu teman-teman Ada sesuatu yang janggal Kenapa hanya dituntut satu tahun penjara Padahal Pak Novel ini adalah pencidik KPK Pak Novel ini Memperantas korupsi di Indonesia Garda terdepan Yang punya resiko ini jauh lebih besar Seperti resiko yang terjadi Pak Novel ini Sampai buta disiram Orang yang tidak dikenal Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Terhadap kasus Pak Novel ini Apakah adil Dulu satu tahun penjara Yang kedua Apakah dua orang itu pelakunya Atau seperti apa Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan mencerahkan kepada yang lain Dan terakhir teman-teman Jangan lupa tutup like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun Channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh